Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Ahmad Fadli Sandar Saya dari kelas 11 RPL 2 DSM Ketoranabak Direpok Kali ini saya akan menjelaskan Apa perbedaannya HTML dengan HTML5 Nah Oke saya akan menjelaskannya perbedaannya terlebih dahulu Nah Disini apa perbedaannya Nah HTML5 bisa menggunakan Database SQL web Dan aplikasi chat untuk penyimpanan sementara Kalau di dalam HTML Hanya chat browser Nah Jadi HTML itu Hanya chat browser saja Nah Gak ada SQL Gak ada SQLnya Nah Dalam HTML5 Inline, MatML, dan SVG Bisa digunakan dalam text Sedangkan HTML tidak memungkinkan Atau di HTML5 Ini inline, MatML, dan SVG Bisa digunakan Sedangkan di dalam HTML itu Gak bisa Oke Saya akan menjelaskan Menjelaskan HTML dan HTML5 Nah HTML adalah singkatan dari Hypertext Smart Open Bridge Adalah bahasa markah Yaitu bahasa markah Bahasa markah Yang berarti bukan bahasa pemrograman Yang Yang membantu Untuk ditampilkan di perambahan internet Jadi misalnya kayak Naman web nih Saya contohkan Misalnya Facebook Misalnya disini saya buka Facebook.com Saya kontrol U Kurang lebihnya seperti ini nih HTML Ini kodingan HTML Atau misalnya Miaga Hostel Saya kontrol U Nah Kodingannya kurang lebih seperti ini HTML Dan HTML5 adalah sebuah bahasa markah Yang men Dan bahasa markah Untuk menstrukturkan dan menampilkan isi dari World Wide Web Atau WWW Sebuah teknologi inti dari internet HTML5 adalah revisi kelima dari HTML Jadi HTML5 adalah revisi kelima dari HTML Nah Di HTML Adalah HTML adalah Hypertext Markup Language Adalah bahasa markah standar Untuk dokumen yang dirancang Untuk ditampilkan di perambahan internet Nah Ini kan yang tadi saya udah tunjukin contohnya Ini HTML juga Dibantu dengan Chastrading Style Sheet Atau CSS Nah Misalnya Ini kayak halamannya nih Misalnya Ini tulisannya jadi Warna hitam Atau tulisannya bisa jadi warna putih Membuat Desainnya lah CSS itu Dan bahasa scripting seperti javascript Nah Yang bisa Yang contohnya itu Alert Dan lain-lain Ada perbedaannya Yaitu Saya akan menjelaskan perbedaan artikel Dengan div Nah Saya akan menjelaskan artikel terlebih dahulu Artikel merupakan Tip yang ditulis sebagai elemen HTML dalam format artikel Digunakan untuk memberi markup Sebuah independent content Artinya elemen itu Dapat berdiri sendiri Sebagai sebuah konten utuh Yang tidak terikat Dengan konten lain Nah Selanjutnya div Fungsinya div adalah Mengelompokkan elemen Atau tektik Agar menjadi suatu grup Nah Disini saya akan Mencoba mempraktekkan Koningannya Nah Saya disini Akan Akan membuat Naft Atau naft Naft bar Nah disini Body Adap dikit color Contoh Misalnya saya akan Masih warna Black Atau hitam Nah ini Temp Disini juga ada Tekstile Oke disini Disini saya akan Contohkan H2 Perbedaan HTML HTML dan HTML5 Mohon maaf Tadi saya Menjelaskan title Title itu Yang ini Penjelasan perbedaan HTML dan HTML5 Nah Nah Kayak gini nih Title Ini yang ini Facebook Masuk Atau daftar Atau yang ini juga New tab Nah Disini ada Head Yaitu Untuk Menampung Metadata Dan juga Title Oke Nah disini H2 itu Untuk Membuat H2 itu Adalah Header Header itu Jadi dimulai dari H1 Sampai H6 Nah Semakin Kecil Angka Header nya Semakin besar Tulisannya Dan Kebalikannya Terus Baliknya Semakin besar Hurufnya Semakin kecil Tulisannya Selanjutnya Ada Tag Atau Pargram Misalnya Harik Star Bug Tadi Starbuck Contain seperti ini Ini H2 Ini Pargram Nah Disini juga Ada Nap UL Atau Misalnya Ini itu O L O Satu Atau Misalnya Li Satu Satu Nah Seperti ini Dua I Tiga Nah Seperti ini Ini Seltingnya Saja Ada UL Atau Anormalit Atau Anormalis List Dan Anormalis List ini Yang biasa Digunakan Untuk Membuat Navbar Dan Biasa Digunakan Untuk Membuat Navbar Dan Juga Ada A Atau Link Atau Atribute Ref A ini Intinya itu Bertunjuan A itu A A itu Intinya itu Buat link Jadi misalnya Saya ngarakin Ke Facebook Contohnya Nah Kayak gini Ini sebenarnya Bisa langsung Misalnya Bahkan Ke Link Ini Nah ini Jadi berubah Nah Disini Langsung Ke Facebook Biar Ini Halamannya Ada Dan Dia pindah Ke sebelah Caranya Adalah Di target Target Underscore Blank Soalnya Disini Altb Altb Nah Jadi Seperti Ini Nah Betul kan Jadi Ke sebelahnya Oke Selanjutnya Dari Selanjutnya Saya Selanjutnya Saya akan Membuat Ini Dari HTML 5 Dan Selanjutnya Saya akan Menjelaskan HTML 5 Ini juga Yaitu Table Padat Table Have Misalnya Oke Misalnya Disini Saya kasih TD Atau Table Data Nama Misalnya Disini TD Ala Selamat Oke Disini Saya Kasih Lagi Misalnya Disini Kelas Alamat Kelas Alamat Sudah Nah Oke Nama Kelas Alamat Oke Disini Ada Tbody Tbody Misalnya Disini Langsung Isu Bisa Nggak Oke Disini Saya Kasih TD Lagi Lagi Pad Lagi RPL L2 Epoch Nah Yang tadinya Kita Ribet Ribet Nah Ini Bisa Langsung Jadi Ada Juga T Put Tab Put Sini Saya Coba Oke Gini Coba Di Border Border 1 Nah Jadi Seperti Ini Nah Ini Saya Pengen Call Span 2 Maaf Atau Call Span 3 Call 8 Sekalian 1 Sini Saya Call Span Atas Hanya Ini Tput Atau Tputer Sini Saya Coba 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 Nah Jadi Seperti Ini Hasilnya Copyright 2020 Ini Juga Sebenarnya Ada Line Center Nah Jadi Kayak Gini Kan Rapi Nah Nah Sini Saya Jelaskan Div 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 Misalnya Saya Isi Terlebih dahulu Misalnya Site Jadi Hasil Ini Oke Perbedaannya Saya Akan Jelaskan Ulang Kalau Artikel itu Tag yang ditulis Sebagai Elemen HTML Dalam Format Artikel Digunakan Untuk Memberi markup Sebuah Independent Content Artinya Elemen itu Dapat Berdiri Sendiri Sebagai Sebuah Content Yang Utuk Dan Tidak Terikat Dengan Konten Lain Div Oke Div Fungsinya Mengelompokkan Elemen Elemen Atau Tag Agar Menjadi Suatu Group Misalnya Disini Saya Kasih BR Atau Saya Coba BR Atau Brick Rule Nah Ini Yang Tadinya Ke Spasi Yaitu Menggunakan Brick Rule Misalnya Disini Kasih H2 Orang Oke Ya, sekian. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.